Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya Niko Yuwanda Rais, NIM3321025 Akan membahas video untuk memenuhi mata kuliah Ulangan akhir semester tasawuf kontemporer Yang diampung oleh Butri Di mana video kali ini akan membahas tentang profil Win Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Dan mata kuliah Tasawuf kontemporer Visi Win Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan Menjadi Universitas Islam unggul dalam pengembangan ilmu Untuk kemanusiaan berlandaskan budaya bangsa Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan transformatif Untuk menghasilkan lulusan yang unggul, moderat, dan humanis 2. Mengembangkan dan memproduksi ilmu pengetahuan Berbasis harmonisasi, sains, dan agama Melalui penelitian dan publikasi ilmiah Di tingkat nasional dan internasional 3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif Berdasarkan spirit keislaman dan keindonesiaan untuk kemanusiaan 4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional Transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab Fakultas yang ada di UIN Gusdur meliputi 4 fakultas Pertama, Fakultas Tarpia dan Ilmu Keguruan Fakultas Syariah Fakultas Osuluddin Adab dan Dawah Yang terakhir ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Berikutnya ada Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi Profil Visi menjadi jurusan terkemuka dan kompetitif Dalam pengembangan ilmu tasawuf dan psikoterapi Berwawasan Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2036 Visi 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana Yang memiliki kecerdasan spiritual 2. Mengembangkan sarjana melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan 3. Mempelopori dan ikut berperan aktif dalam pengawatan dan pemberdayaan masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel Dalam rangka mencapai kepuasan sifitas akademik dan pemandu kepentingan Tenaga pengajar Prodi Tasawuf dan Psikoterapi merupakan tenaga profesional Diberang Tasawuf dan Psikoterapi dengan berkualifikasi magister dan dokter alumni perkurangan tinggi dalam dan luar negeri Prodi Tasawuf dan Psikoterapi telah bekerjasama dengan berbagai pondok pesantren di wilayah Pekalongan Yang terakhir ada Profil Mata Kuliah Tasawuf Kontemporer Capean Mata Kuliah 1. Mahasiswa memahami kontekstualisasi Tasawuf pada masa kontemporer 2. Mahasiswa memahami permasalahan manusia kontemporer dan tantangan global 3. Memahami peran Tasawuf sebagai solusi permasalahan manusia kontemporer 4. Memahami fenomena Tasawuf kontemporer di dunia Islam, Barat, dan Indonesia Deskripsi matkul yakni kontekstualisasi Tasawuf dalam dunia kontemporer saat ini Sekian pembahasan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh